Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Budaya Kembali Bapak Ibu sudah sekalian yang saya hormati Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan Renungan yang membahas tentang ajaran-ajaran Kuantin Dan pada saat ini sudah tiba urutan yang ke-16 sampai 20 Yaitu kita sudah sesi terakhir dari 20 ajaran Kuantin Setiap sesi saya berikan 5 ajaran-5 ajaran Yang saat ini adalah urutan 16 sampai 20 Yang ke-16, Kuantin Bosat-Mosat mengatakan demikian Saling salah menyalahkan, maka akan mengakibatkan putus hubungan Saya ulangi lagi, ya lebih paham, lebih jelas Saling salah menyalahkan, maka akan mengakibatkan putus hubungan Di tengah-tengah keluarga, maupun di tengah-tengah masyarakat Di lingkungan sekitar kita, bahkan kita sendiri Pernah mengalami hal apa yang dikatakan oleh Kuantin Bosat-Mosat ini Yaitu kita saling menyalahkan orang lain Kita saling menunjuk bahwa orang lain tidak sempurna Orang lain telah membuat kegeliruan Sehingga mengakibatkan kerugian bagi saya Maupun kerugian bagi orang lain yang jauh lebih besar Akhir-akhir ini, kita bersama-sama menghadapi COVID-19 Penyebaran wabah virus corona Dapat kita lihat di media masa Ada pihak-pihak tertentu Yang saling menyalahkan ini Ada yang menyalahkan Pemerintah kurang segera tanggap Atau lamban dalam menangani kasus virus corona ini Dan juga pihak-pihak yang lain pun Tidak terima atas disalahkannya Saling menyalahkan ini Dapat kita renungkan dari ajaran Kuantin ini Apa akibat yang akan ditimbulkan Apabila orang saling menyalahkan Baik itu dalam lingkup Yang kecil maupun dalam lingkup yang luas Kuantin Bosat-Mosat mengatakan Akan mengakibatkan putus hubungan Yang tadinya komunikasi Kekeluargaan Persahabatan kita erat Rasa bahagia, rasa happy Kita bisa berkumpul, bisa bertemu Karena kita saling menyalahkan Di antara kita sendiri Maupun di antara orang lain Mengakibatkan jalinan komunikasi Jalinan persahabatan Ini akan bisa putus Yang mengakibatkan kerugian bagi kita Dan kerugian Bagi lingkungan sekitar kita Karena masalah tetap masalah Masalah semakin menumpuk Maupun semakin parah Contoh yang pertama Tentang kasus corona Kemudian kita juga sering mendengar Di saat Terjadinya banjir Di satu daerah Di satu kota Kita juga sering Ada pihak-pihak tertentu Yang saling menyalahkan Namun Bapak Ibu Sesekalian Di tengah-tengah Saling menyalahkan itu Tidaknya Kita sebagai orang yang bijaksana Akan mencari solusi yang terbaik Untuk menanggulangi Untuk mengatasi Permaslang tersebut Ada ungkapan bijaksana yang Layak Kita renungkan Kita jadikan satu pelajaran Dalam kegelapan Jangan saling menyalahkan Lebih baik saling menguatkan Sebentar lagi akan terbit cahaya Terbit cahaya Inilah Satu hal Satu peringatan Satu nasihat Yang betul-betul berharga bagi kita Kondisinya akan berubah Akan menemukan satu solusi Untuk mengatasi masalah Sebab kalau kita hanyut Dalam salah menyalahkan Tentunya masalah tidak akan berhenti Masalah tidak akan selesai Bahkan Masalah tersebut Akan jauh lebih parah lagi Dan tidak sedikit pula Akan memakan korban Di dunia pendidikan Kita juga sering Mendengar Ada beberapa keluhan Kekerasan di dunia pendidikan Setop saling menyalahkan Ini Diilustradikan Orang tua Harus berhenti Menganggap Bahwa guru dibayar Hanya untuk mengajar Anak secara akademis Guru juga harus tetap Mampu memegang peran Sebagai orang tua Yang bisa dipercaya Anak didiknya Jadi ketika Kita mempunyai anak Disekolahkan Di satu sekolahan Kemudian ketika Anak kita Tidak naik kelas Maupun mempunyai Perilaku-perilaku Yang tidak terpuji Langsung kita mencari Kambing hitam Yaitu gurunya Yang tidak bisa Mengajar Yang tidak bisa Mendidik Tentunya Hal seperti ini Juga tidak bijaksana Bahwa Tanggung jawab Mendidik anak Adalah tanggung jawab Bersama Di saat di rumah Tanggung jawab Orang tua Harus memberikan Suri teladan Bagaimana Anak mempunyai Budi pekerti yang baik Mempunyai perilaku Mempunyai Gaya bicara Dan lain-lainnya Hal yang positif Tentunya menjadi Memenang dan tanggung jawab Orang tuanya Demikian pula Di saat sekolah Di samping Guru memberikan Pengetahuan Tentang ilmu pengetahuan Tentunya di samping itu Juga tidak kalah penting Memberikan pelajaran-pelajaran Budi pekerti Membekali Anak didik Dengan hal yang Hal yang baik Yang positif Untuk mengembangkan Kepribadian dari si anak Dengan saling tidak menyalahkan Saling memahami Dan saling mengerti Peran masing-masing Saya yakin Akan muncul Anak-anak yang berkualitas Akan muncul Anak-anak Yang ngerti Yang paham Tentang pengetahuan Tentang apa yang harus dilakukan Dan tahu tentang Tanggung jawab dirinya sendiri Dan nantinya bisa berguna Bermanfaat bagi lingkungan Dan masyarakatnya Ada sebuah artikel Yang bisa membantu kita Atau mencegah kita Jangan sampai kita Mempunyai sikap negatif Yaitu condong untuk Menyalahkan orang lain Artikel ini ditulis oleh Seorang Inspirator Atau motivator Yaitu galik wajar Belum mengatakan Ada Beberapa Hal Yang perlu kita Mengerti Yang kita pahami Agar kita tidak Hanya Menyalahkan Orang lain saja Yang pertama Apakah salah Dan benar itu Nilainya Oksolut Jangan-jangan Yang kamu anggap Salah itu Ternyata benar Di mata orang lain Kalau kita Sudah Telandur Menyalahkan Orang lain Kalau kita Sudah Menilai Orang lain Itu Mendidik Dengan cara Yang salah Yang geliru Padahal Kebenaran itu Adalah Kebenaran Bersifat Oksolut Artinya Tidak Terbatas Pandangan Kebenaran Kita Yang kita Yakini Tidak Selamanya Itu sebuah Kebenaran Yang juga Diakini Oleh orang lain Hal-hal Yang positif Bagi kita Belum tentu Sepenuhnya Juga bisa Dipahami Hal yang positif Bagi orang lain Karena Nilainya Memang Oksolut Jangan-jangan Kamu Anggap Salah itu Ternyata Benar Di mata Orang lain Maka Langkah Yang bijaksana Adalah Kita Bersabar Dan Juga Kita Berevaluasi Diri Dan Mawas Diri Jangan Sampai Kita Hanyut Kita Mengejar Kesenangan Sesaat Mungkin Atau Kepentingan Pribadi Mungkin Kita Sehingga Kita Cenderung Untuk Menyalahkan Orang lain Tidak Mau Mengewasi Diri Atau Mawas Diri Ini Yang Pertama Yang Kedua Jika Orang lain Pun Punya Kekurangan Lihat Dirimu Sejauh Mana Kamu Bisa Melihat Kekurangamu Introveksi Diri Bahwa Tidak Semua Itu Mempunyai Kemampuan Yang Sama Tidak Semua Guru Tidak Semua Pejabat Tidak Semua Pihak-Pihak Yang Berwenang Itu Mempunyai Kemampuan Yang Sama Tentunya Di Salah Sini Juga Banyak Banyak Kekurangan Kekurangan Tidak Sesuai Dengan Harapan Kita Tidak Sesuai Dengan Keinginan Kita Namun Dengan Melihat Bahwa Kita Juga Mempunyai Kekurangan Itu Akan Mengakibatkan Kita Bisa Menahan Emosi Dari Saling Nyalah Menyalahkan Yang Ketiga Sebelum Menyalahkan Tempatkan Dirimu Sebagai Dirinya D Biar Kamu Tahu Rasanya Disalahkan Kita Memposisikan Kita Orang Yang Disalahkan Perasaannya Seperti Apa Orang Yang Selalu Disalahkan Orang Yang Selalu Dikambing Hitamkan Orang Yang Selalu Dijelek Jelekan Tentunya Kita Kita Tidak Nyaman Itulah Perasaan Perasaan Yang Muncul Apabila Kita Disalahkan Mungkin Kita Menganggap Diri Kita Tidak Berharga Mungkin Diri Kita Menganggap Kita Tidak Ada Jasanya Sama Sekali Itulah Perasaan Perasaan Orang Yang Selalu Disalahkan Dengan Menganggap Perasaan Orang Lain Dengan Diri Kita Kita Pun Bisa Merdam Bisa Mengevaluasi Diri Dan Bisa Menahan Diri Untuk Tidak Saling Menyalahkan Yang Keempat Melihat Kekurangan Orang Lain Memang Lebih Mudah Sebelum Menyalahkan Orang Lain Baiknya Kamu Tanyakan Ke Orang Lain Tentang Kekurangamu Sebelum Kita Menunjuk Orang Lain Menyalahkan Orang Lain Koreksi Diri Mungkin Mungkin Kalau Kita Koreksi Sendiri Mungkin Kalau Kita Melihat Kesalahan Kita Sendiri Mungkin Kita Tidak Bisa Cara Yang Tepat Agar Kelemahan Kelemahan Kita Apa Kekurangan Kekurangan Kita Yaitu Kita Monta Tolong Orang Lain Untuk Melihat Kekurangan Kita Sendiri Ternyata Apabila Kita Banding Bandingkan Apabila Ada Orang Yang Menunjukkan Nasihat Atau Mutiara Yang Berharga Bagi Diri Kita Ternyata Kekurangan Kita Itu Jauh Lebih Banyak Dibanding Orang Yang Sering Kita Salahkan Atau Orang Yang Selalu Mengkritik Kita Dengan Ditunjuk Bah Kekurangan Kita Kebanyakan Lebih Banyak Maka Kita Pandai Pandai Harus Mengatur Diri Agar Jangan Kita Sering Mempunyai Sifat Saling Salah Menyalahkan Yang Kelima Kamu Juga Sering Melakukan Kesalahan Lihat Bagaimana Orang Lain Diam Saja Dan Puluh Saga Menyalahkan Ini Kita Perlu Contoh Dan Teladan Dari Orang Lain Orang Yang Penuh Kesabaran Kita Contoh Kita Jadikan Satu Pelajaran Kenapa Orang Itu Setiap Saya Salahkan Setiap Saya Tunjuk Kesalahannya Tidak Memberi Respon Negatif Pada Saya Kita Harus Menilai Bahwa Orang Lain Itu Adalah Orang Yang Positif Orang Yang Baik Yang Harus Kita Jadikan Teladan Oh Dia Pandai Mengendalikan Diri Oh Dia Pandai Menjaga Perasaan Orang Lain Tentunya Hal Hal Positif Inilah Yang Juga Tidak Tidak Jadi Bahan Renungan Bagi Kita Apabila Hubungan Kita Di antara Teman Di antara Sesama Tidak Mau Putus Hubungan Bisa Menjalin Persahabatan Persaudaraan Itu Akan Bisa Langgeng Daripada Saling Menyalahkan Lebih Baik Bekerja Sama Dalam Mencari Solusi Untuk Menjelaskan Satu Masalah Kalau Kita Waktunya Habis Terpakai Untuk Saling Menyalahkan Tentunya Tidak Produktif Masalahnya Tetap Ada Bahkan Akan Semakin Menumpuk Solusi Yang Bijaksana Adalah Kita Bekerja Sama Mungkin Kelemahan Saya Bisa Ditutup Oleh Kelebihan Orang Lain Mungkin Orang Lain Mempunyai Solusi Solusi Yang Tidak Kita Temukan Di Saat Kita Mencari Solusi Sendiri Dengan Orang Lain Kita Akan Semakin Sempurna Dengan Orang Lain Solusi Solusi Itu Bisa Kita Temukan Masalah Seberat Apapun Apabila Kita Mau Komunikasi Dan Menjalin Persahabatan Dan Tidak Malu Untuk Minta Petunjuk Saran Dan Pendapat Orang Lain Tentunya Masalah Itu Akan Cepat Selesai Nasihat Kuan Im Yang Ke Tujuh Belas Kalau Kamu Rela Dan Tulus Menolong Orang Yang Dalam Keadaan Susah Maka Jangan Sampai Diketahui Bahwa Kamu Sebagai Penolong Ada 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 Ungkapan Yang Sangat Terkenal Apabila Kamu Melakukan Kebaikan Pakai Tangan Kananmu Jangan Sampai Diketahui Tangan Kirimu Artinya Jangan Sampai Diketahui Oleh Orang Orang Lain Namun Apa Yang Kita Lakukan Tentunya Hal Seperti Ini Motivasi Seperti Ini Tidak Perlu Kita Kembangkan Karena Penuh Dengan Keakuan Penuh Dengan Ego Untuk Kepentingan Diri Kita Untuk Popularitas Agar Kita Dikenal Sebagai Seorang Dermawan Ata Seorang Donatur Yang Peduli Kepada Orang Lain Namun Bapak Ibu Sesekalian Bukan Berarti Kegiatan Kegiatan Sosial Yang Kita Lakukan Sama Sekali Tidak Boleh Kita Share Diketai Orang Lain Ada Motivasi Motivasi Yang Juga Perlu Kita Ketahui Bahwa Ngeshare Kemudian Kita Tulis Di Berita Bahwa Tanggal Sekian Hari Ini Atau Bulan Ini Melakukan Kegiatan Kegiatan Kemudian Kita Share Ya Sebanyak Mungkin Orang Tahu Pun Dengan Tujuan Untuk Memotivasi Agar Orang Lain Pun Bisa Melakukan Hal Yang Sama Dengan Kita Share Orang Lain Pun Juga Bisa Mencontoh Apa Yang Kita Lakukan Dengan Kita Share Berarti Ada Beberapa Masyarakat Terentu Yang Di Lingkungan Sekitarnya Mungkin Perlu Bantuan Orang Yang Membaca Yang Melihat Foto Atau Publikasi Dari Kegiatan Kegiatan Sosial Itu Bisa Tergerak Hatinya Juga Untuk Mencontoh Melakukan Kegiatan Kegiatan Yang Sama Jadi Bisa Dikatakan Tujuan Share Atau Publikasi Itu Ada Dua Yang Pertama Tidaknya Kita Jangan Dengan Penuh Keakuan Ingin Menunjukkan Bahwa Saya Orang Yang Baik Saya Orang Yang Dermawan Namun Disertai Di Saat Ngeser Di Saat Kita Publikasi Tujuannya Untuk Memotivasi Orang Agar Juga Ikut Berpartisipasi Mendukung Kegiatan Kita Ataupun Membentuk Tim Kelompok Sosial Untuk Bersama Sama Juga Bergotong Royong Mengatasi Masalah Kelaparan Masalah Sosial Yang Peluk Uluran Tangan Dari Orang Banyak Oleh Karena Itu Apabila Engkau Berbuat Baik Orang Lain Mungkin Akan Berperasangka Bahwa Ada Masud Buruk Di Balik Perbuatan Baik Yang Kau Lakukan Itu Tetapi Tetaplah Berbuat Baik Selalu Bapak Ibu Serah Kalian Yang Saya Hormati Tidak Sedikit Di Kalangan Kita Setelah Melakukan Kegiatan Sosial Hanya Sekali Saja Karena Tidak Tahan Kritikan Omongan Dari Orang Lain Bahwa Kita Melakukan Kegiatan Fakti Sosial Ini Dengan Tujuan Tujuan Tertentu Tentunya Tentunya Jangan Jangan Cepat Putus Asa Sekalipun Kita Dikritik Sekalipun Kita Dicelah Dipersalahkan Namun Tetap Kita Bersemangat Motivasi Kita Harus Tetap Terpelihara Semangat Kita Harus Tetap Terpelihara Agar Kegiatan Kegiatan Itu Tidak Berhenti Sehingga Akan Memberi Manfaat Kepada Orang Lain Bertahanlah Bapak Ibu Sedisial Yang Yang Saya Hormati Dalam Kebajikan Kita Dikritik Dalam Kebaikan Kita Dipersalahkan Tentunya Seperti Apa Yang Pernah Disabdakan Oleh Manim Pusat Mosad Pada Video-video Yang Lalu Belum Mengatakan Akan Mendapatkan Kelimpahan Rezeki Yang Terlimpah Apabila Kita Tahan Di Saat Disalahkan Di Saat Divinah Orang Karena Kita Menjalankan Praktek Praktek Kebenaran Karena Kita Menjalankan Praktek Praktek Dharma Jadilah Bagian Dari Aksi Penyelamatan Bangsa Seperti Kita Ketahui Dalam Satu Bulan Dua Bulan Tiga Bulan Ini Bangsa Indonesia Bahkan Seluruh Bangsa Di Dunia Sedang Mengalami Vabah Virus Corona COVID-19 Tentunya Tentunya Dari Wabah Ini Mengakibatkan Dampak Yang Luar Biasa Beberapa Pengangguran Meluas Yang Tadinya Keluarga Keluarga Mempunyai Penghasilan Mempunyai Gaji Untuk Menghidupi Keluarga Terjadi PHK Di Mana-mana Sehingga Masyarakat Tidak Bisa Membeli Kebutuhan Pokok Bagi Keluarganya Kesempatan Inilah Kita Saling Bergotong Royong Saling Bahu Membahu Dan Masing-masing Punya Andil Punya Tanggungjawab Untuk Memikul Beban Bangsa Ini Yaitu Dengan Menyalurkan Donasi Donasi Sesuai Dengan Kemampuan Untuk Mengatasi Mencegah Menanggulangi Bahaya Penyebaran Virus Corona Ini Yang Seperti Kita Lihat Di Beberapa Tempat Ibadah Di Beberapa Tempat Istansi Baik Itu Swasta Maupun Pemerintah Secara Bergotong Royong Membantu Mengatasi Penyelamatan Dari Penyebaran Wabah Virus Corona Ini Semoga Dengan Kegotong Royongan Yang Kita Miliki Ini Wabah Virus Corona Akan Cepat Berlalu Aku Memberi Bukan Karena Kaya Tapi Saya Tahu Rasanya Gak Punya Tidak Sedikit Bapak Ibu Orang Mau Memberi Setelah Dirinya Kaya Setelah Mampu Sehingga Sebelum Mampu Sebelum Kaya Dia Tidak Pernah Memberi Tapi Bapak Ibu Sesekalian Tidaknya Sikap Seperti Itu Jangan Kita Pelihara Jangan Kita Memiliki Kita Memberi Bukan Menunggu Kita Kaya Kalau Kita Nunggu Kaya Sampai Kapan Pun Kita Tidak Mempunyai Sifat Untuk Memberi Memberi Adalah Bahkan Di Dalam Buddhis Dikatakan Dalam Urutan Yang Pertama Seorang Umat Buddha Berlatih Bukan Untuk Meminta Namun Memberi Atau Beramal Dengan Beramal Dengan Memberi Melepaskan Kemelekatan Berhadap Materi Dengan Memberi Melepaskan Egoisme Mementingkan Disendiri Dan Keakuan Dengan Memberi Kita Melatih Kepedulian Kepada Orang Lain Dengan Memberi Kita Telah Melatih Cinta Kasih Dan Kasih Sayang Kepada Orang Lain Dan Jangan Pernah Menganggap Kalau Memberi Kita Akan Berkurang Justru Dengan Memberi Kita Akan Bertambah Karena Benih-benih Kebajikan Yang Kita 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 Tanam Itu Akan Membuahkan Kebaikan Kebaikan Yang Jauh Lebih Besar Dan Berlimpah Namun Tujuan Utama Dalam Buddhis Adalah Kita Melatih Agar Kita Tidak Melekat Terhadap Apa Yang Kita Punyai Melalui Latihan Sedikit Semedikit Kemelekatan Itu Bisa Kita Kikis Yang Kedelapan Belas Jangan Membicarakan Sedikitpun Kejelekan Orang Lain Di Belakangnya Sebab Kamu Akan Dinai Jelek Oleh Si Pendengar Sudah Menjadi Sifat Jelek Ya Di Kalangan Kita Yaitu Kita Tidak Berani Mengkritik Secara Langsung Kita Tidak Berani Bertatap Muka Untuk Memberi Saran Dan Nasihat Yang Berharga Bagi Mereka Justru Di Belakang Kita Sering Kasak Kusuk Kasak Kusuk Membicarakan Kejelekan Kejelekan Orang Lain Akibatnya Apa Masalah Tidak Akan Selesai Mungkin Desas Desus Akan Semakin Melebar Bukan Semakin Kecil Bahkan Hilang Sama Sekali Bahkan Tidak Sedikit Juga Kita Terlalu Sibuk Membicarakan Keburukan Orang Lain Dan Tidak Menyadari Bahwa Orang Yang Kita Bicarakan Ternyata Itulah Orang Yang Lebih Baik Daripada Kita Ada Satu Ungkapan Kata Mutiara Yang Berbunyi Demikian Kalian Terlalu Sibuk Membicarakan Keburukan Orang Lain Hingga Tak Menyadari Apa Yang Kalian Lakukan Tak Lebih Baik Dari Apa Yang Kalian Bicarakan Tidak Selalu Orang Yang Kamu Anggap Baik Itu Selalu Baik Dan Juga Tidak Selamanya Orang Yang Kamu Anggap Jahat Itu Selalu Jahat Inilah Bapak Ibu Sesekalian Pentingnya Peranan Agama Karena Sesuatu Itu Bisa Berubah Orang Yang Baik Bisa Menjadi Jahat Orang Yang Jahat Bisa Menjadi Baik Maka Apabila Kita Saat Ini Mungkin Kita Jadi Orang Baik Tidak Perlu Berpuas Diri Terlena Bahkan Sombong Mengatakan Saya Baik Orang Lain Jahat Karena Kondisi Lingkungan Kita Kita Sifat Sifat Baik Kita Pun Bisa Berubah Karena Kondisi Lingkungan Teman Kita Orang Yang Kita Anggap Jahat Pun Itu Juga Bisa Berubah Bahkan Bisa Terbalik Diri Kita Yang Baik Bisa Jadi Jahat Orang Lain Yang Jat Bisa Jadi Baik Inilah Perlunya Kita Toleransi Dan Menjaga Diri Hubungan Kita Dengan Orang Lain Jangan Sampai Kita Memperbesar Diri Kita Baik Tanpa Melihat Orang Lain Kalau Ketemu Orang Yang Jahat Orang Yang Tidak Terpuji Tentunya Kita Dengan Cara Bijaksana Bisa Memberikan Saran Dan Nasihat Bagi Mereka Terkadang Kamu Selalu Saja Membicarakan Kekurangan Orang Lain Tanpa Kamu Berpikir Untuk Membicarakan Kekurangan Kamu Sendiri Waktu Kesempatan Kita Lebih Banyak Dipakai Untuk Mengevaluasi Perilaku Orang Lain Waktu Dan Kesempatan Kita Kadang Lebih Baik Untuk Sibuk Mencari Kesalahan Orang Lain Tanpa Mau Berpikir Untuk Merenung Kedalam Diri Kita Tentang Kekurangan Kekurangan Yang Ada Pada Kita Dengan Kita Mau Merenung Tentang Kekurangan Kekurangan Yang Ada Pada Kita Ketidak Sempurnaan Pada Kita Tentunya Kita Jadi Orang Yang Bijaksana Dan Tidak Merekesalahan Orang Lain Tanpa Sebelumnya Mengevaluasi Diri Yang 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 Kesembilan Kalau Kamu Mengetahui Orang Berbuat Salah Maka Tegurlah Langsung Dengan Kata-kata Yang Lemah Lembut Hingga Orang Itu Menjadi Ingsap Dalam Keluarga Kita Misalnya Saja Kita Ketemu Anak Kita Bandel Anak Kita Tidak Mau Belajar Anak Kita Di rumah Sehari Yang Cuma Main HP Terus Atau Nonton Tentunya Sudah Menjadi Kewajiban Dari Orang Tua Sudah Menjadi Kewajiban Dari Orang Tua Untuk Memberi Nasihat Kepada Anak Anak Kita Jangan Sampai Kebiasaan Kebiasaan Itu Terpelihara Jangan Sampai Kebiasaan Kebiasaan Buruk Itu Terus Dilanjutkan Karena Akan Membawa Kerugian Bagi Si Anak Anak Tersebut Kalau Seharian Hanya Nonton Hanya Main HP Tentunya Kesehatannya Akan Terganggu Matanya Akan Terganggu Kemudian Juga Tidak Bisa Belajar Yang Dikejar Hanya Kesenangan Kesenangan Saja Maka Bersabarlah Bapak Ibu Dan Bertekullah Di saat Mendidik Putra Putri Bapak Ibu Dimanapun Berada Memang Saat Ini Banyak Gudaan Gudaan Yang Ada Dalam Keluarga Kita Kita Nonton TV Seharian Kita Main HP Ya Itu apabila Kita Tidak Bijaksana Nantinya Keluarga Kita Sendiri Yang Akan Rugi Apabila Kita Lale Dalam Memberi Saran Dan Nasihat Kepada Anak Anak Kita Mumpung Belum Terlanjur Dan Mumpung Masih Kecil Untuk Dirubah Itu Lebih Mudah Daripada Nanti Setelah Dewasa Orang Yang Jatuh Cinta Dan Orang Gila Ini ada Gambar Dua Orang Yang Jatuh Cinta Dan Orang Gila Orang Yang Jatuh Cinta Ada Ungkapan Cinta Itu Buta Kamu Jangan Berjocoh Dengan Dia Karena Alasan Alasan Tentu Namun Seseorang Yang Sedang Jatuh Cinta Diberi Nasihat Itu Tidak Akan Masuk Kemudian Kita Memberi Nasihat Orang Gila Itu Tentunya Juga Tidak Bijaksana Karena Orang Gila Tidak Bisa Membedakan Hal Yang Burgi Yang Baik Jau Lebih Bijaksana Apabila Ketemu Orang Gila Kemudian Kita Lapor Kepada Pihak-pihak Yang Berwajib Kita Datang Ke Panti Sosial Kemudian Agar Orang Ini Dirawat Ataupun Diketemukan Dengan Dokter Yang Nantinya Bisa Ditangani Dengan Baik Sesuai Dengan Bidangnya Bapak Ibu Surah Sekalian Yang Saya Hormati Barang Siapa Yang Menasehatimu Secara Sembunyi Sembunyi Maka Dia Benar-benar Menasehatimu Siapa Yang Menasehatimu Dengan Kalayak Rame Dia Sebenarnya Sedang Menghinamu Jadi Di saat Kita Memberi Saran Dan Nasihat Kepada Orang Lain Tentunya Kita Juga Harus Bijaksana Jangan Sampai Orang Yang Kita Beri Nasihat Merasa Tersinggung Merasa Dihinakan Karena Di saat Memberi Saran Dan Nasihat Di Di hadapan Orang Banyak Memang Tujuannya Baik Namun Apabila Tidak Mempunyai Ketepatan Tempat Tentunya Hal Yang Baik Itu Pun Juga Akan Sia Sia Yang Kedua Puluh Atau Yang Terakhir Doa Dan Sembah Sujudmu Akan Aku Terima Apabila Kamu Bisa Sabar Dan Menuruti Jalanku Di saat Kita Berdoa Bapak Ibu Sesekalian Bukan Saja Kita Menuntut Agar Kuan Imposat Mosat Atau Para Buddha Bodhisatwa Bodhisatwa Yang Lain Selalu Menuruti Kemauan Kita Menuruti Doa Doa Kita Namun Tidaknya Kita Juga Bisa Melihat Kedalam Diri Kita Dan Juga Harus Bisa Bijaksana Sebelum Doa Doa Itu Dikabulkan Sebelum Doa Doa Itu Dipenuhi Oleh Kuan Imposat Mosat Tentunya Kita Harus Merenum Sudah Dalam Kesarian Kita Kita Menuruti Saran Dan Nesehat Dari Kuan Imposat Mosat Jangan Sampai Kita Berpikir Kuan Imposat Mosat Untuk Menuruti Apa Yang Menjadi Doa Kita Dan Keinginan Kita Tanpa Kita Melihat Kedalam Sudahkah Mempraktikan Ajaran Ajaran Kuan Ini Dengan Benar Sehingga Akan Berkah Keselamatan Kebahagiaan Dan Sebagai Sarana Untuk Doa Doa Dan Harapan Harapan Itu Menjadi Kenyataan Kuan Imposat Mosat Lebih Lanjut Mengatakan Sujudmu Akan Aku Terima Apabila Kamu Bisa Sabar Dan Menuruti Jalanku Tidak Semua Keinginan Keinginan Yang Kita Bawakan Kita Uterakan Dihadapan Altar Kuan Pusat Mosat Langsung Seketika Itu Menjadi Kenyataan Perlu Proses Perlu Kesabaran Kesabaran Ini Perlu Sekali Kita Pelihara Jangan Sampai Kita Menjadi Orang Yang Cepat Putus Asa Karena Doa Dan Harapan Itu Tidak Segera Kita Terima Tidak Segera Kita Nikmati Beberapa Hal Yang Bisa Membuat Kita Bisa Bersabar Yang Pertama Semakin Banyak Bersyukur Bersyukur Memberi Kita Banyak Manfaat Misalnya Membuat Kita Jadi Merasa Lebih Baik Mengurangi Stres Dan Membuat Kita Jadi Orang Yang Lebih Optimis Ini Dalam Penelitian Yang Dipublikasikan Bulan Maret 2014 Di Salah Satu Jurnal Bersyukur Juga Bisa Membuat Kita Belatih Untuk Menjadi Lebih Sabar Lagi Disamping Bersyukur Itu Bisa Mengurangi Stres Bisa Menjadi Orang Yang Optimis Namun Yang Lebih Baik Lagi Menjadi Orang Yang Bersabar Bersabar Di Saat Kita Menghadapi Masalah Bersabar Di Saat Kita Menghadapi Problema Hidupan Memang Yang Berat Yang Berat Berat Ini Namun Yakinlah Apabila Kita Mempunyai Simpanan Kebajikan Simpanan Kebajikan Inilah Yang Yang Mempunculkan Berkah Berkah Keselamatan Terselesenya Maslah Maslah Kita Dengan Dukungan Berkah Pelindungan Dari 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 Kuan Imposat Mosat Maupun Dari Para Buddha Bodhisatma Mahasatma Yang Kedua Cari Tau Apa Penyebabnya Seorang Penulis Dan Motivator Mengatakan Mengatakan Bahwa Pikiran Kita Ini Selalu Dipenuhi Berbagai Hal Dari Satu Pikiran Kepikiran Lain Pekerjaan Satu Ke Pekerjaan Yang Lain Rasa Cemas Yang Satu Dengan Rasa Cemas Yang Berikutnya Memang Pikiran Ini Tidak Mudah Kita Kendalikan Rasa Cemas Rasa Takut Selalu Muncul Dalam Benak Kita Inilah Pentingnya Agama 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 Akan Memberikan Pengharapan Pengharapan Bagi Kita Agama Akan Memberikan Jawaban Jawaban Akan Memberikan Nasihat Nasihat Yang Tidak Terduga Apabila Kita Bertekun Di Dalam Mencari Dhamma Dhamma Akan Memberikan Solusi Solusi Yang Terbaik Bagi Hidupan Kita Sehingga Kita Bisa Mengalami Keselamatan Baik Dalam Hidupan Sati Maupun Hidupan Hidupan Yang Akan Datang Untuk Bisa Bisa Jadi Lebih Sabar Lagi Anda Bisa Coba Untuk Menuliskan Apa Yang Membuat Anda Merasa Tak Sabaran Cara Ini Bisa Membantu Pikiran Anda Untuk Mengurangi Maslah Yang Anda Yang Ada Dan Bisa Jadi Lebih Sabar Lagi Dengan Mendutil Kita Menulis Satu Persatu Penyebab Penyebab Ketidak Sabaran Ini Bisa Merubah Pola Pikir Kita Bisa Merubah Cara Berpikir Kita Dan Kita Bisa Mengetahui Penyebab Dari Ketidak Sabaran Itu Dengan Mengetahui Penyebab Kita Bisa Mengatasi Yang Menyebabkan Ketidak Sabaran Ini Marilah Bapak Ibu Sesekalian Kita Bersama Sama Sebagai Umat Beragama Selalu Tekun Di Dalam Kesabaran Selalu Tekun Menjalankan Praktik Dharma Yakinlah Apabila Dharma Yang Kita Praktikan Itu Cepat Atau Lambat Akan Membuahkan Kebahagiaan Kebahagiaan Jangan Pantang Menyerah Jangan Mudah Putus Asa Karena Keinginan Harapan Harapan Doa Doa Belum Menjadi Kenyataan Dengan Selalu Kita Tetap Teguh Di Dalam Kebenaran Dengan Selalu Kita Berada Di Jalur Dharma Yakinlah Kebahagiaan Kedamian Ketentraman Yang Kita Impingkan Itu Akan Menjadi Kenyataan Satbi Satabawan Tusukitata Semoga Semua Makhlu Hidup Berbahagia Dan Sejahtera Sadu 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 Terima